Sepasang cermin naga jilid tiga. Senjata di tangan pendekar itu nyaris terlepas. Jimoy mengerahkan sinkangnya hebat hingga pik di tangan pendekar ini tergetar. Kim Emo Ueng merasa tangannya sakit dan linung. Sampokan tadi bukan semelarang sampokan dan tentu saja dia gelisah. Dan ketika dia menyerang lak namun pukulan maupun totokan tak mempan menghadap nenek yang sakti ini akhirnya senjata di tangan Kim Emo Ueng patah bertemu tubuh si nenek yang kebal. Krek Kim Emo Ueng membuang pitnya di lantai, marah tapi juga bingung. Kau hebat, nenek siluman. Tapi aku belum menyerah bentakan itu di susul terjangan kedua, tangan kiri menampar sementara tangan kanan menghantam. Kim Emo Ueng melakukan dua serangan sekaligus ke kepala DN. Lambung. Tapi ketika si nenek tertawa dan mengibas rambutnya yang riap-riapan mendadak dua pukulan, itu sambut dengan sabetan rambut yang tiba-tiba berubah kaku seperti kawat baja. Plak-plak. Kim Emo Ueng mengeluh. Lawan tidak berhenti sampai di situ saja, Ji, Moy terkekeh dan menggerakkan kepala, rambut yang menangkis tiba-tiba juga menggubah. Pergelangan tangan lawan. Kim Emo Ueng mau menarik tapi tak keburu. Pendekar ini berseru kaget ketika tangannya tergurat. Dan ketika dia mau membetot tapi lawan mendahului mendadak nenek itu telah menyendal dan. Kim Emo Ueng pun roboh terbanting. Brace Kim Emo U terguling-guling, melompat bangun dan melihat si nenek berkelebat. Rambut itu meledak dan kini menyambar pinggangnya, melibat dan menarik dan pendekar rambut emas berseru keras. Dia menghantam tapi si nenek mengangkat naik. Dan ketika dia hilangkan keseimbangan dan si nenek pun membanting, maka Kim Emo Ueng lagi-lagi terlempar dan jadi bulan-bulanan serangan nenek ini, mendengar lawan terkekeh dan para menteri serta perwira terbelalak melihat semuanya itu. Dengan jelas mereka melihat bahwa Kim Emo Ueng bukan tandingan nenek ini padahal nenek yang lain masih belum bergerak. Bukan main saktinya nenek itu. Dan ketika Kim Emo Ueng kembali terguling-guling dan dihajar serta dilecut. Cambuk maka atau Aci, nenek pertama, berseru agar adiknya menyudahi main-main itu, Jemoy memang mempermainkan Kim Emo Ueng. Jemoy, bereskan dia. Bunuh. Hihihi, baik, to Aci. Lihat sekarang gak akan ku cekik wilir rambut itu tiba-tiba meluncur cepat. Lurus dan tau-tau sudah melilit di leher pendekar rambut emas. Dan ketleka Kim Emo Ueng tersentak dan kaget membelalakan matu sekonyong-konyong tubuhnya terangkat naik dan diputar-putar di sekeliling tubuh nenek itu. Hehehe, mampus kau, bocah. Mampus. Kim Emo Ueng pucat. Dia sudah tak berdaya diperlakukan seperti itu, tubuhnya terkatung di udara, kian lama kian cepat diputar dan tentu saja nafasnya tercekik. Kim Emo Ueng kaget bukan main. Tapi ketika si nenek terkekeh-kekeh dan betapapun Kim Emo Ueng tak mau mati konyol tiba-tiba pendekar ini mengeluarkan bentakan keras dan kedua tangan menghantam dengan pukulan sinar putih, satu-satunya pukulan yang merupakan ilmu simpanan yang bukan lain peksianci yang adanya. Des. Nenek itu bergoyang. Tubuhnya tiba-tiba berhenti berputar, rambut yang melilit. Mengendur, Kim Emo Ueng telah menghantamnya begitu hebat dan Jimo Lee sejenak lupa bahwa pendekar ini masih mempunyai ilmu andalan, peksianci yang atau pukulan. Dewa putih. Kini sadar tapi pukulan telah mengenai dirinya. Rambut sebagian putus dan nenek ilu terhuyung, Kim Emo Ueng membebaskan diri. Dan ketika nenek itu terbelalak dan Kim Emo Ueng mengeluarkan bentakan kedua dan menghantam lagi maka sinar berkedip menyambar dan kembali mengenai nenek itu, yang tampaknya tertegun. Des. Jimo Lee mengeluh. Untuk pertama kalinya nenek itu sadar, dia terlalu merendahkan lawan dan lupa jelek-jelek. Kim Emo Ueng masih dapat menggigit. Kini gigitannya itu dirasakan dan pakai nenek ini hancur. Kejadian seperti dulu berulang, Jimo Lee terkejut dan batuk-batuk. Kim Emo Ueng terbelalak, seharusnya kalau orang lain tentu sudah mampus di-enter kapar roboh, nenek ini masih dapat berdiri meskipun bergoyang-goyang. Dan karena saat itu merupakan penentuan dan tak boleh dia membuang kesempatan tiba-tiba untuk ketiga kalinya pendekar ini menyerang lagi dan menghantam, kali ini mengerahkan segenap kekuatannya dan gedung istana seakan diguncang dentuman gunung meletus. Bukan main hebatnya. Bentakan Kim Emo Ueng itu sendiri sudah cukup membuat orang-orang yang ada di situ terpelanting, sebagian besar roboh, pingsan. Tapi ketika Kim Emo Ueng menghantam dan nenek Jimo Lee tersentak tiba-tiba nenek itu mendengar seruan Toa, Cinya, kakak, dan bayangan nenek pertama berkelebat. Awas, des! Pukulan Pek Sian Chi yang seolah mengenai bukit. Jimo Lee, Seng Nenek menggerakkan lengannya. Saat itu nenek ini menggeram dan menyambut Seng Toa Chi menyelinap di belakang Kim Emo Ueng dan menotok. Dan ketika Jimo Lee menerima pukulan itu dan mengerahkan Seng Kang menolak maka nenek itu menjerit sementara Kim Emo Ueng bergoyang lawan mencelat naik tapi Toa Chi sudah ada di belakangnya. Gerakan nenek ini yang menotok tengkuk termasuk perbuatan orang, Kim Emo Ueng merasa tolakan keras dari nenek Jimo Lee. Pukulannya tertahan dan mementur dinding tak kelihatan yang bukan main kuatnya, mau membalik dan menghantam dirinya sendiri. Dan ketika Toa Chi melengking dan menotok tengkuknya tiba-tiba Kim Emo Ueng mengeluh dan roboh terlempar seketika pingsan karena serangan di belakang itu melumpuhkan tenaganya. Pek Sian Chi yang akhirnya membalik dan benar-benar nyerang dirinya sendiri. Keadaan ini bisa membahayakan Kim Emo Ueng, apalagi pendekar itu sedang pingsan nyawa bisa terbang dalam keadaan tak sadar. Tapi ketika pendekar itu mencelat dan hampir menumbuk dinding sekonyong-konyong sebuah helaan terdengar di situ dan seorang mahasakti menangkap pendekar ini berseru lembut. Tian Yang Agung, Bi Kim dan Bilan masih juga telengah sahaha. Dan Kim Emo Ueng yang ditahan serta diselamatkan dari pukulan maut tiba TBA dilontar ke atas dan belang, dinding di belakang hancur berkeping. Keping menerima hembusan Pek Sian Chi yang yang membalik beg tu dasyat, luat dan tembus begitu saja di tubuh manusia mahasakti ini dan Kim Emo Ueng kembali ditangkap, diterima dan seorang kakek yang mukanya tertutup halimun muncul di situ. Entah kapan dia datang tak ada yang tahu. Tapi begitu dua nenek itu melihat kak ini tiba-tiba keduanya berjengit dan mundur mengeluarkan seruan gentar. Sian Su. Bu Beng Sian Su. Dua nenek itu tertegun. Mereka melihat Seng Maha Sakti, kakek dewa Bu Beng Sian Su, berdiri di situ. Kakek ini memandang dua nenek itu dan sepasang dewi naga terkejut. Mereka tadi telah disebut nama kecil masing-masing, Seng kakak bernama Bi Kim sedang Seng adik bernama Bilan. Itulah nama yang hampir terkubur 200 tahun yang lalu, tak ada yang tahu kecuali si manusia dewa ini, Bu Beng Sian Su yang berkepandayan tinggi, tentu saja dua nenek itu tersentak dan kaget bukan main. Rasa gentar jelas membayang di wajah dua orang nenek ini. Tapi melihat Bu Beng Sian Su menolong muridnya dan perlahan namun lembut kakek itu mengusap muridnya agar sadar tiba-tiba nenek Ji Moi, Bilin, melengking berkelebat ke depan. Sian Su, kau mampuslah. Bu Beng Sian Su, kakek yang diserang tenang-lenang saja. Dia tidak mengelak, juga tidak menangkis. Pukulan nenek Ji Moi menghantam dasyat ketubuhnya. Tapi begitu kakek ini mengangkat tangan tinggi dan menerima pukulan itu tiba-tiba pukulan yang begitu dasyat lewat begitu saja dan kakek ini tidak apa-apa, seolah menyerang sebuah bayangan yang tidak berbadan kasar. Das tembok di belakang malah menjadi sasaran. Suara hiruk pikuk menyusuli serangan itu, dinding ruangan roboh dan nenek Ji Moi kembali melengking. Dengan marah dan gusar ia kembali menyerang. Tapi ketika pukulannya lewat dan Bu Beng Sian Su tak apa-apa maka nenek ini gentar meneriaki encinya. To A Chi, serang. To A Chi, nenek yang bernama kecil bikim terbelalak. Dia melihat dua pukulan adiknya menghantam angin kosong, tubuh lawan tak apa-apa padahal baju manusia dewa itu berkibar keras. Jelas pukulannya mengena tapi entah bagaimana kakek dewa itu tak merasakan. Nenek ini pun marah. Dan karena adiknya meneriaki dan ia pun penasaran tiba-tiba nenek To A Chi membentak dan berkelebat pula ke depan. Des! Pukulan nenek To A Chi membuat genteng di atas berhamburan. Ruangan terasa dilanda gempa dasyat dan beberapa yang masih ada di situ berpelantingan. Roboh! Mereka tadi belum pingsan oleh bentakan Kim Emo Ueng, kini mencelat dan pingsan oleh hembusan angin To A Chi. Bu Beng Sian Su berseru perlahan dan tampak menggoyang tubuh, Kim Emo Ueng dilontar kembali ke atas dan diterima setelah pukulan lewat. Dan ketika To A Chi melengking dan kakek dewa itu menggumam tak jelas tiba-tiba nenek Ji Moi, nenek kedua menyuruh En Chi-nya menyerang berbareng muka dan belakang. To A Chi serang serentak. Lancarkan Mo Seng Ching, pukulan bintang iblis. Seng To A Chi mengangguk. Saat itu penasarannya pun memuncak, begitu pula kemarahannya. Maka begitu Seng Adik menyuruh dia melancarkan Mo Seng Chi yang sebuah pukulan dasyat yang dipunyai mereka tiba-tiba dua nenek ini berkelebat dan dari muka serta belakang mereka menghantam sekuat tenaga. Blank! Sinar hitam berkedip warna-warni menyambar tubuh Bu Beng Sian Su. Awan gelap dan ledakan bagai petir terdengar di situ. Entah apa yang terjadi tapi Bu Beng Sian Su mengangkat sebelah lengannya, kakek itu mengeluh dan menyambut dua nenek naga tersebut dan menjerit. Dan ketika Bu Beng Sian Su menolak dan bikin serta bilin mencelat tiba-tiba dua nenek itu mengaduh dan berguling-guling melontakan darah. Aduh, keparat kau, Sian Su. Jahanam. Dua nenek itu memaki, tubuh mereka berubah kehitaman dan masing-masing mendelik. Masing-masing seakan menjadi arang dan hanya sepasang metubulat yang berwarna keputihan tampak di situ menandakan bahwa mereka masih hidup dan jimuli serta kakaknya menangis. Tadi mereka ditahan dan ditolak oleh tenaga maha dasyat, pukulan mereka membalik dan moh sengci yang justru mawat mereka hangus. Kalau bukan mereka tentu dua nenek ini sudah terbakar kulitnya mereka seketika sudah menjadi kehitaman dan tentu saja mereka sudah tak dapat memulihkan diri. Dan ketika menyadari bahwa mereka tak dapat menandingi manusia dewa itu dan bilin serta kakaknya gentar tiba-tiba mereka memekik dan Melarikan diri, menyamhar Togura. Togur, lari. Kita ketemu iblis. Bu Beng Sian Su kakek dewa itu tak mengejar. Dia hanya menghela nafas dan mengurut muridnya. Kim Emo Ueng sadar dan cepat menjatuhkan diri berlutut. Gurun datang dan menolong. Untung, kalau tidak tentu dia binasa. Sepasang nenek siluman itu betul-betul hebat. Dan ketika gurunya menarik bangun dan mengebut lengan ke segala penjuru maka para menteri dan perwira yang roboh pingsan mendadak bangun berdir dan segar bugar disehatkan kakek mahasakti ini. Muridku, mari pergi. Aku ingin bicara di luar. Kakek itu lenyap. Sama seperti datangnya tadi manusia dewa ini tak meninggalkan jejak. Kim Emo Ueng gegerang tapi juga emas. Dan ketika dia menolong Kim Tai Jin dan aneh bin ajaib semua luka-luka de tubuh menteri itu hilang setelah dikebut gurunya maka Kim Emo Ueng menyusul dan meninggalkan orang-orang itu, diteriaki namun tak dihiraukan dan semua menteri serta perwira mengira Kim Emo Ueng mengusir dua nenek siluman itu. Tadi mereka setengah pingsan ketika Kim Emo Ueng melancarkan peksian chiangnya yang ketiga, akhirnya benar-benar pingsan setelah dihembus pukulan dua nenek itu. Dan ketika Kim Emo Ueng lenyap dan tentu saja kegegeran itu tak dapat mereka lupakan dan KM Emo Ueng dipuji setinggi langit maka di lain tempat Kim Emo Ueng sendiri telah terbang dan menyusul gurunya, membiarkan istana sibuk sendiri dengan urusannya. Sepasang nenek iblis itu telah pergi. Dan begitu Kim Emo Ueng pergi pula dan entah apa yang dilakukan pendekar itu di tempat lain, maka pemakaman jenazah akhirnya dipercepat dan tak lama kemudian pangeran mahkota yang dipilih telah menduduki jabatannya sebagai pengganti seng ayah anda. Ibu, bagaimana, kau mas mengulur-ulur waktu? Begitu sebuah pertanyaan dilontarkan seorang pemuda gagah kepada seorang wanita lain yang masih muda. Wanita ini sejak tadi menangis terisak, duduk di hadapan seorang pemuda tinggi besar berkulit hitam, usianya tak lehih dari 23 tahun dan pemuda di depannya yang bertanya tampak tak sabar. Sudah beberapa hari ini dia mendesak. Dan ketika wanita yang ditanya mengguguk dan malah terseduh-seduh akhirnya pemuda tinggi besar itu gemas. Ibu titik katanya lagi. Sudah sebulan ini kau menunda jawaban. Ayah telah wafat, kau dan semuanya yang ada di sini diwariskan secara adat kepada aku. Apa lagi yang ditunggu? Aduh, nanti dulu, cimocu. Biarkan aku berpikir, aku-aku minta waktu seminggu lagi. Hektometer kalau begitu ini batas waktu terakhir, ibu. Setelah itu kau tak boleh mengulurlak dan tunduk kepada aku. Pemuda itu marah, meninggalkan kamar itu dan si wanita cantik mengguguk. Sudah berapa waktu ini dia didesak. Dan ketika pemuda itu pergi dan wanita ini yang bukan lain Chao Chun adanya melempar tubuh di pembaringan. Akhirnya wanita ini menutupi mukanya dan menangis berguncang-guncang. Wan Hoa, berhasilkah tugasmu? Dapatkah kau menemui? Kim Tuako begitu berulang-ulang ia mengeluh. Ratapannya memilukan dan sepuluh hari ini matanya selalu merah. Tapi karena tetap cantik dan betapapun kecantikan Chao Chun tak ada tandingannya di seluruh bangsa liar itu maka tangisnya yang mengguguk justru menyentuh hati menyayat perasaan. Bagaimanakah asal mulanya? Kenapa wanita ini selalu dirundung nasib celaka? Tak ada yang tahu. Sebulan itu wafatnya Raja Ho telah lewat. Kao Chun, wanita yang diperistri Raja Liar ini akan diperistri anak dirinya, Cimo Chu yang gagah dan yang tadi telah menanyai dirinya. Pemuda tinggi besar itu memang jengkel, dia selalu diulur-ulur dan disuruh menunggu. Gemas dia. Dan ketika hari itu Chao Chun dipepet dan diberi batas terakhir maka wanita ini menjanjikan batas satu minggu untuk memberi jawaban. Akan diterima kah? Atau ditolak? Kao Chun belum tahu pasti. Yang jelas, dia terhimpit rasa takut dan tak sudi. Takut kepada ancaman tapi tak sud kalau harus dikawin anak dirinya sendiri. Ibi itu. Pantang bagi wanita Hon yang terhormat untuk melakukan itu. Tapi karena dia tak berada di negerinya sendiri dan adat istiadat bangsa liar itu harus diikutinya maka berminggu-minggu ini Chao Chun meratap dan mengeluh. Memang berat. Mana adibu tiri dikawin anaknya sendiri? Hal begini memang langka dan dikutuk bangsa baik-baik. Tapi karena bangsa liar itu memang bangsa liar dan Cimo Chu sendiri berbulan-bulan ini tertarik dan tergila-gila kepada ibu tirinya maka meninggalnya Raja Huju seru seperti sebuah kesempatan bagi pemuda tinggi besar ini. Cimo Chu. Sudah lama merasa jatuh cinta kepada ibu tirinya itu. Lihat. Mana ada wanita di tengah-tengah suku bangsanya yang demikian cantik dan jelita seperti Chao Chun. Mana ada yang halus dan lembut seperti selir kaisar yang tak jadi diambil itu? Seluruh Tiongkok mengakui itu, apalagi Cimo Chu dan bangsa liarnya. Maka begitu Seng Ayahanda mangkat dan Cimo Chu merasa mendapat durian runtuh segera pemuda berkulit hitam ini mendekati ibu tirinya. LBU harus menjadi istriku, demikian mula-mula pemuda itu berkata, lembut dan halus dengan macu bersinar-sinar. Adat dan kera bangsa ini mengharuskan segala milik ayah menjadi tanggung jawab putra sulung. Karena itu bersiaplah agar kita merayakan pesta agung. Kao Chun pucat. Memang dia sudah mendengar itu, jauh hari sebelum suaminya meninggai, di kalas Seng suami tebaring sakit dan merupakan berita selentingan. Tapi ketika berita itu Kian Santer dan Kini Cimo Chu sendiri sudah menyatakan itu secara terang-terangan maka Kao Chun hampir roboh pingsan mendengar itu. Bagaimana? Ibu sudah menetapkan harinya begitu Seng anak diri bertanya lagi di lain kesempatan. Kita harus cepat-cepat menjadi suami istri, ibu. Setelah itu kita punya anak dan membangun bangsa yang besar. Kao Chun merenung seperti patung. Saat itu air matanya berderai, mau menolak tapi tahu akibatnya. Dan karena berhari-hari ini sudah mulai sering dikunjungi pemuda itu dan perasaan takut serta cemas hampir membuat wanita ini kehilangan akal maka Wan Hoa, sahabat setianya itu memberi jalan. Jangan khawatir aku akan menolongmu, Chao Chun. Aku akan ke kota raja dan meminta tolong istana Hektometer Chao Chun memandang kosong. Kau wanita lemah, Wan Hoa, seperti juga aku. Kalau kau datang sendiri dan minta ke sana tentu tak berhasil. Lalu apakah aku baru membiarkanmu? Begini? Kau Chun diam. Tidak, Wan Hoa menyambung. Aku tidak meminta sendiri, Chao Chun, melainkan mencari Kim Tuako dan dialah yang ku mintakan bantuannya. Kim Emoweng? Ya, siapa lagi? Dialah yang dapat melakukan apa yang tak dapat kita lakukan Chao Chun. Karena itu tenanglah dan tunggu hasilnya. Kao Chun bangkit semangatnya. Ia teringat toal jah yang gagah dan tampan dari pendekar rambut emas itu. Tiba-tiba Chao Chun merasa rindu, air mata menitik dan tiba-tiba tekenanglah dia akan segala sukadukanya bersama Seng Pendekar Tampan. Betapa mula-mula dia jatuh hati tapi diganggu Mao Taijin, dikurung dan dilepas tapi akhirnya terjebak lagi. Satu demi satu. Gangguan hidup silih berganti, Kim Emoweng berkali-kali menolongnya tapi selalu saja ada yang tidak senang. Conta pertamanya gagal dan Kim Emoweng ditekan sumuinya, Salima yang sudah lama tergila-gila dan jatuh cinta lebih dulu kepada pendekar rambut emas itu. Dan ketika dia terkurung di istana dingin dan berkali-kali mengalami nasib menyedihkan akibatulah Mao Taijin akhirnya dia diberikan kepada Rajahu dan kini hidup di tengah-tengah suku bangsa liar. Satu dua dihubungi pihak keluarganya tapi hubungan itu lebih bersifat kunjungan politik. Keluarganya diminta Kaisar agar dia berbaik-baik dengan Rajahu. Raja liar itu banyak membantu istana dengan penjagaannya di tembok besar letulah sebabnya dia dihadiahkan pada Raja bangsa liar itu karena Rajahu tak mengganggu istana, bahkan menjadi sahabat dan bertahun-tahun menjaga tapal batas dari serangan suku-suku bangsa lain. Tar-tar umpamanya. Dan karena dia mengemban tugas untuk tetap menjaga persahabatan ini dengan melayani suaminya sebaik mungkin maka Cao Cun tertekan dan sedih. Memang betul. Wanita cantik ini sedang mengemban tugas negara, secara tidak kentara. Karena Kaisar, yang waktu itu berkuasa dan ingin menjaga hubungan baik dengan Rajahu sengaja menjual wanita ini agar Rajahu tidak menyerang istana, diberi wanita antik dan kebetulan Rajahu tergila-gila pada Cao Cun. Cao Cun memang hebat dan cantik, kecantikannya tak ada yang menandingi di seluruh negeri. Wanita ini adalah hasil seleksi ketat dari permintaan Kaisar yang kejatuhan mimpi suatu malam bahwa dia harus menari Cao Cun, didapat tapi diputar-putar oleh Mao Taijin yang menghendaki ayah Cao Cun Bupati Wang, memberi dulu hadiah padanya, lima ratusan semas, tidak diberi dan karena itu menteri ini lalu membalas dendam. Cao Cun tak diberikan pada Kaisar melainkan disimpan saja di istana dingin, sebuah istana penampung bagi selir-selir Kaisar yang dipilih, calon selir. Dan karena Mao Taijin berusaha menekan namun ayah Cao Cun tetap bersikeras pula dengan sikapnya untuk tidak memerisogokan itu, maka Cao Cun menjadi korban dan begitulah, gadis ini akhirnya menjadi istri pemimpin bangsa liar, dibawa keluar kota raja dan kini hidup di tengah-tengah suku itu. Mula-mula tak dapat menerima suaminya tapi pihak keluarga selalu memperingatkan dia tak boleh begitu dan harus menintai suaminya. Cao Cun ditekan dan dipaksa. Dan karena kebetulan suaminya amat mencintai dirinya dan sedikit demi sedikit perhatian suaminya yang begitu besar berhasil menggugah perasanya pula akhirnya Cao Cun dapat melakukan semuanya itu dan dia pun melahirkan seorang putera, diberi nama Tuchiyashi dan kebahagiaan mulai timbul. Tapi, belum lama kebahagiaan atau kesenangan ini didapat tiba-tiba Raja Wafa dan kini Cimociu mengganggu. Sudahlah, paduka tak perlu bersedih, hujin. Ini memang adat bangsa sini dan Cimociu benar, segala warisan ayahnya akan jatuh ke tangannya. Paduka tinggal menerima dan jangan membuat selaka, kita semua bisa terancam. Begitu seorang pembantunya membujuk. Cao Cun mengiakan saja namun kedatangan Wan Hoa tetap diharap. Hari-hari terakhir ini berat menindih perasaannya. Dan ketika dengan gelisah dan tak sabar dia menanti kedatangan sahabatnya paling setia itu mendadak suatu sore Wan Hoa muncul. Aduh, berhasil, Cao Cun. Berhasil. Aku ketemu Kim Tuako begitu Wan Hoa melonjak dan menubruknya di kamar, ketika baru saja datang dan turun dari kereta. Dan ketika gadis itu bersorak kegirangan dan memeluk serta menciuminya maka Cao Cun berseri-seri mendengar berita yang amat mengembirakan ini, air matanya berderai, runtuh oleh rasa girang yang luar biasa. Begitukah tanyanya. Dan mana Kim Tuako, Wan Hoa? Kapan kau ketemu? Ah dua hari yang lalu, Cao Cun. Dan Kim M.O.U.N.G. akan menolong kita. Kau pasti selamat. Cimo Chu tak dapat mengambilmu sebagai istri. Wan Hoa lalu menceritakan pertemuannya, bersemangat dan berapi-api dan Cao Cun hanyut oleh cerita sahabatnya ini. Keluhan dan air matu bahagia kembali runtuh berderai-derai, Wan Hoa berkali-kali mencium dan memeluknya, sahabatnya itu seakan menari-nari oleh gembira. Dan ketika selesai menutup ceritanya dan mengatakan Kim M.O.U.N.G. akan datang Wan Hoa mengusap rambut sahabat yang dicintanya ini, berseri-seri, nah, karena itu tunggu saja beberapa hari, Cao Cun. Kim Tua Kau akan datang dan membawa berita dari istana. Cao Cun mengangguk-angguk. Terima kasih, ucapnya Haru. Kau tak lelah-lelahnya, menolong aku. Wan Hoa. Entah dengan apa aku harus membalas semua budi kebaikanmu ini. Kalau tak ada kau tak mungkin rasanya aku hidup lebih lama. Ah, Wan Hoa terharu juga. Jangan begitu, Cao Cun kau dan aku satu. Tanpa kau, aku, juga tak ingin lama tinggal di dunia ini. Sudahlah, simpan terima kasihmu itu dan nantikan kedatangan Kim Tua Kuo. Dua wanita itu berpelukan. Wan Hoa telah berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Dia telah menemui Kim M.O.U.N.G. dan berhasil mendapat janji pendekar rambut emas itu. Kim M.O.U.N.G. pasti menolong dan menyelamatkan sahabatnya. Ai Bitu tak jadi menimpa. Tapi ketika mereka bersenang-senang dan riang menanti kedatangan Kim M.O.U.N.G. mendadak sesuatu yang mengejutkan datang menimpa, ketika Kim M.O.U.N.G. muncul, datang menepati janji. Maaf, begitu pendekar itu menunjukkan romen tak gembira. Aku gagal, Wan Hoa. Apa yang kujanjikan tak dapatku penuhi. Apa maksud Muan Hoa terbelalak? Kenapa begitu lalu teringat belum mempersilahkan tamunya? Wan Hoa menyuruh pendekar itu ke dalam, mau memanggil Chao Chun. Tidak, jangan, cendekar rambut emas mencegah. Aku malu, Wan Hoa. Jangan panggil ia dan biarlah kita berdua. Apa artinya ini? Kenapa Wan Hoa tertegun? Dengarlah, pendekar rambut emas tegetar. Aku tak dapat menyampaikan permintaanmu karena Kaisar wafat, Wan Hoa. Aku gagal dan terus terang tak mampu menolong. Oh, Wan Hoa terbelalak. Wafat? Sri. Bagenda wafat? Ya, baru saja, Wan Hoa. Aku mendengar ketika kau pulang. Saat itu Bu Chiang Kun muncul. Kememoe yang lalu menceritakan kejadiannya betapa dia ke kota raja dan hanya melihat peti jenazah di istana. Tentu saja gagal dan tak dapat menolong Chao Chun karena Kaisar meninggal dunia. Apa yang diharap menjadikan das dan Wan Hoa tiba-tiba tersedu. Dan ketika wanita itu menangis dan hampir mencerit penuh kecewa maka Kim Emoueng terharu meletakkan tangannya di pudak gadis ini. Nah, sekarang kau tahu, Wan Hoa. Sampaikan pada Chao Chun dan biar aku kembali. Aku malu bertemu dengannya, aku tak berdaya. Tidak Wan Hoa tiba-tiba melengking masih ada jalan, tuaku. Tolonglah sekali lagi dan jangan biarkan Chao Chun menderita. Hektometer, apalagi? Jalan apa? Bukankah Kaisar telah memilih Pangeran Mahkota? Bukankah penggantinya ada? Benar, lalu? Lalu kau minta tolong padanya, tuaku suruh Kaisar yang baru itu menolong dan menyelamatkan sahabatku. Kim Emoueng tertegun. Bisa, bukan? Hektometer. Kim Emoueng ragu. Kaisar yang baru. Tak seberapa ku kenal, Wan Hoa. Aku tak begitu akrab. Seperti terhadap ayahnya. Tapi kau bisa mencoba, tuaku. Coba dan lakukan itu demi Chao Chun. Sumpah, aku tak ingin. Hidup kalau Chao Chun bunuh diri. Kim Emoueng pucat. Wan Hoa, sedemikian sulitkah hidup yang kita alami ini? Haruskah kegagalan ditebus dengan bunuh diri? Kau tahu, Chao Chun selamanya tak mengecap kebahagiaan tuaku. Baru sedikit sudah direnggut lagi dengan kejam. Dewa mau tak kasihan kepada Rajahu, kalau dia tak wafat dan anaknya tak ada tentu Chao Chun. Dapat bahagia bersama suaminya itu. Tak, hidup terlalu kejam buat Chao Chun tuaku. Kalau kau yang diharap tak dapat menolong maka mungkin tak akan bunuh diri. Kau bantulah, kau tolonglah. Demi arwah leluhurku berlah ku bayar semua petolonganmu ini dengan menjadi budakmu selama tujuh penghidupan. Wan Hoa sudah menangis, menguguk dan meratap dan keputusasaan serta kecemasan sudah menyelubungi dirinya. Wan Hoa pucat melihat kegagalan Kim Emoueng. Dan ketika gadis itu terseduh-seduh dan Kim Emoueng sendiri pucat serta gemetar. Akhirnya pendekar ini mengeraskan hati. Baiklah, aku akan mencoba semua daya dan kemampuanku, Wan Hoa. Akanku temui kaisar baru itu dan tunggulah, mudah-mudahan berhasil. Dan Wan Hoa menangis terputus-putus. Jangan lama-lama, tuaku. Waktu bagi Chao Chun tinggal tiga hari lagi. Sekali kau terlambat maka putuslah harapannya. Apa maksudmu? Cimo Chu sudah menetapkan batas akhir, tuaku Chao Chun telah berlanjur memberi jawaban. Kau ditunggu-tunggu, janjinya tinggal tiga hari lagi. Kalau kau gagal dan tak dapat membujuk kaisar baru itu maka kandaslah segalanya. Baik. Kalau begitu begini saja, Wan Hoa. Nantikan kau sampai hari ketiga. Aku akan secepat mungkin menemui kaisar baru itu. Membujuknya. Kalau aku berhasil tentu sebelum har ketiga aku kembali. Tapi kalau aku gagal, yah, maaf aku tak kesini. Wan Hoa pucat, jangan katakan itu kepada kutu aku, jangan gagal. Aku berusaha tapi Tuhan yang menentukan, Wan Hoa ingat ini dan jangan emosi. Betapapun juga, aku bersungguh-sungguh menolong kalian. Sudahlah, aku pergi dan nantikan sampai hari ketiga Kim MOU eng lenyap, tak mau lagi berlama-lama di situ karena tangis Wan Hoa bisa mengganggunya. Gadis itu linglung dan bercat sekali. Tapi karena Wan Hoa masih menaruh harapan dan betapapun kata gagal hampir tak dipercayainya ada pada pendekar rambut emas itu, maka Wan Hoa menggigil dan menunggu, berlari ke dalam dan berdoa sepanjang waktu. Apa yang didengar dari Kim MOU eng itu tak diceritkannya pada Chao Chun. Wan Hoa berdoa terus dengan penuh kegelisahan, air matanya mengalir deras. Dan ketika hari pertama dan kedua lewat maka menjelang pagi, di hari ketiga Chao Chun menggedor pintu kamarnya. Wan Hoa terkejut. Dia membuka pintu kamar dan melihat Chao Chun terseduh-seduh, sahabatnya itu langsung menubruk dan roboh di dalam pelukannya. Wan Hoa tersedak dan kaget. Dan ketika ia bertanya apa yang terjadi dan kenapa pagi-pagi begitu titik Chao Chun mengguguk di kamarnya segera wanita ini berkata. Seri Baginda wafat. Wan Hoa, wafat. Wafat. Wan Hoa terkesima, seketika sadar bahwa Chao Chun pas tahu. Cimo Chu dan bangsanya tak mungkin tidak mendapat berita penting itu dari istana. Dan ketika Chao Chun mengguguk dan mengangguk sambil menangis tak keruan maka sahabatnya ini sudah meremas-remas pundaknya. Ya, wafat. Wan Hoa. Kaisar tak ada lagi dan habislah harapan kita. Tidak, Wan Hoa mendorong sahabatnya itu. Harapan masih tetap ada, Chao Chun, jangan putus asa. Dengarlah, aku sesungguhnya telah mendengar berita itu lebih dulu. Dan Wan Hoa yang merasa tak perlu lagi menyembunyikan rahasia pertemuannya dengan Kim, MOUeng dan minta maaf pada Chao Chun akhirnya menceritakan juga perjumpaannya dengan pendekar rambut emas itu. Bahwa Kim MOUeng sudah kesitu dan dari pendekar itulah dia tahu meninggalnya Kaisar. Wan Hoa lalu berterus terang bahwa jangan memberitahukan ini pada Chao Chun agar semata Chao Chun tidak gelisah, tak mau sahabatnya itu terganggu pikirannya dan coba menenteramkan perasaannya tak nyana bahwa akhirnya Chao Chun tahu juga. Berita itu memang telah didengar bangsa liar itu dan tengah malam tadi Chao Chun berangkat ke kota Raja, Melayat. Kao Chun mendengar dan kini bermaksud menceritakannya pada Wan Hoa, tak disangkanya bahwa Wan Hoa justru telah mendengar lebih dulu dan sengaja menyembunyikan berita itu agar dia tidak gelisah. Dan ketika Wan Hoa menceritakan pertemuannya dengan Kim MOUeng dan Kim MOUeng juga menyatakan kegagalannya tak menemui Kaisar karena Kaisar telah lebih dulu mangkat maka disini Wan Hoa memegang pundak sahabatnya itu. Memang betul Kaisar wafat, Chao Chun. Tapi bukan berarti harapan kita habis. Kim Tuako mula-mula juga menyangka begitu. Tapi setelah ku beritahu bahwa pengganti Kaisar ada dan justru terhadap Kaisar yang baru ini kini Tuako akan meminta tolong maka harapan bagimu masih terbuka dan tenanglah. Aku yakin berhasil dan Kim Tuako pasti besok datang. Tapi besok hari ketiga, Wan Hoa. Hari terakhir janjiku pada Cimochu. Benar, tapi Cimochu sekarang sedang ke kota Raja, Chao Chun, Melayat. Tak mungkin besok dia pulang. Paling tidak tiga-empat hari lagi. Hektometer, Chao Chun menggigil, merasa ditipu sahabatnya ini juga. Kau terlu, Wan Hoa. Kenapa tidak menceritakan pertemuanmu dengan Kim Tuako? Kenapa tidak memanggilku agar menemui dia? Bukankah kau tahu aku rindu padanya? Maaf, jangan silah paham Chao Chun. Kim Tuako. Yang tak mau bertemu denganmu. Dia malu. Malu? Ya, karena kegagalannya situ, Chao Chun. Malu karena tak dapat menepati janji. Oha, tapi wafatnya kaisar di luar kekuasaannya, di luar dugaan siapapun. Kenapa malu? Kalau dia datang temukan aku dengannya, Wan Hoa. Biarkan sekali ini aku melihatnya untuk terakhir kalinya tentu, dan Wan Hoa yang kembali menyatakan maaf dan minta agar Chao Chun tidak marah padanya akhirnya menunggu dan menghabiskan hari ketiga itu. Dari pagi sampai siang ia menanti, jantung berdebar dan perasaan gelisah tak keruan. Detik demi detik dilewati tapi yang ditunggu tak muncul juga. Dan ketika matahari termenam di ufuk barat dan Chao Chun menutupi mukanya akhirnya wanita ini mengeluh. Oh, habis harapan kita, Wan Hoa. Habis. Tidak, Wan Hoa masih bersikeras, diam-diam menenangkan guncangan jantungnya yang tak keruan pula. Waktu belum habis. Chao Chun masih ada enam jam lagi dan kita tunggu tepat tengah malam. Tapi barapan mulai tipis, jangan, jangan dia. Gagal. HMM, aku masih menaruh harapan, Chao Chun. Tenanglah dan jangan buat aku bingung. Aku pun tak kalah gelisahnya dengan kau. Tapi ketika tengah malam lewat dan detik-detik terakhir lenyap begitu saja akhirnya Chao Chun mengguguk dan lari menutupi piniu kamar terseduh dan menjeret dan Wan Hoa pun mendelong. Malam itu sampai kentongan terakhir Kim MOU yang tak datang. Wan Hoa pucat dan ambruk. Dan karena Wan Hoa teringat kata-kata pendekar rambut emas itu bahwa kalau dia tak datang berarti gagal maka Wan Hoa mengeluh. Apa yang terjadi? Kenapa Kim MOU yang tak datang-datang? Gagalkah dia? Memang begitu. Tiga hari yang lalu, ketika pendekar rambut emas itu terbang ke kota Raja Memburu waktu dia sudah tiba di istana. Suasana berkabung masih nampak, pendekar ini terpgun dan ragu-ragu sejenak terpkerolehnya, pantaskah dalam suasana seperti itu dia mengganggu pangeran mahkota yang kini telah menjadi kaisar baru. Pantaskah dia membujuk dan merengek pada kaisar muda itu? Tapi teringat bahwa ini masalah Khao Chun dan untuk Khao Chun dia siap melakukan apa saja tiba-tiba pendekar ini mengeraskan dagu dan berkelebat masuk. Tapi siapa yang dijumpai? Justru Kim Tai Jin. Eh, kau, Kim, teh hiap. Ada apa malam-malam begini datang? Eh, mari duduk. Aku belum mengucap terima kasih untuk semua pertolonganmu. Kau telah menghidupkan nyawaku yang sudah dimbang pintu neraka. Kim MOUeng terkejut. Pembesar ini telah menjura di depannya berulang-ulang, begitu hormat. Air mata pun menitik dan dia menjadi terharu. Dan karena menteri itu merupakan rang yang sudah hukup dikenal lama dan kebetulan bertemu menteri ini akhirnya Kim. MOUeng menyambar dan menyuruh menteri itu duduk, malah sebaliknya. Tai Jin, ah, aku ada persoalan. Lupakan terima. Kasih itu dan dengarlah. Ada apa menteri ini terbelalak, melihat sikap yang penuh kekhawatiran dan kecemasan di wajah Kim MOUeng. Persoalan apa? Apa yang mau kau minta? Hektometer, begini. Aku membawa persoalan besar, Tai Jin. Masalah Chao Chun. Wong Chao Chun. Ah, duduklah, Tai Hiap tampaknya haus biar ku cari minum dan jangan terburu-buru. Kim Tai Jin mengerutkan kening, teringat pada putri bupati Wong itu dan dapat menangkap bahwa persoalan yang betul-betul penting di bawah pendekar ini. Dia menuang air putih dan menyodorkan pada tamunya, Kim MOUeng meneguk dan legalah sejenak perasaannya. Dan ketika pembesar itu mendengarkan dan duduk serius maka Kim MOUeng mengeritakan permasalahannya, bahwa Rajahu meninggal dan kini anak sulungnya, Cimo Chu, berhak mewarisi semua peninggalan bapaknya, termasuk istri dan selir-selirnya, termasuk Chao Chun tentu saja. Menceritakan sampai di sini pendekar rambut. Amas itu tampak gemetar. Dan ketika ceritanya se-iesai dan permasalahan itu disambut anggukan berkali-kali oleh menteri ini maka Kim Tai Jin berkata, Betul wafatnya Rajahu telah ku dengar, Tai Hiap. Tapi persoalan Cimo Chu hendak mengawini ibu tirinya baru kali ini ku dengar. Lalu apa maksudmu? Apa yang harus ku lakukan? Aku datang untuk meminta Kaisar mencegah perkawinan itu, Tai Jin, mempergunakan pengaruhnya dan membatalkan niat Cimo Chu itu. HMM bisakah? Seng Menteri terkejut. Aku tidak tahu, Tai Hiap. Titik tapi Kaisar agaknya tak dapat memutuskan sendiri. Maksudmu, persoalan ini bersifat politis, apa yang menyangkut bangsa liar itu harus dibicarakan hati-hati dan seksama, dan ketika pendekar itu tertegun dan tampak terbelalak menteri itu bicara lagi, Tai Hiap, kau tentu tahu bahwa penyerahan Chao Chun kepada Rajahu oleh mendiang Kaisar lama adalah dikarenakan kecenderungan politik itu. Bahwa Chao Chun diminta agar menundukkan suaminya dari dalam, agar Raja tidak menyerang dan justru mengikat persahabatan dengan istana. Dan kalau Raja meninggal dan kemudian digantikan putranya di mana putranya lalu hendak mengawini ibu tirinya karena adat menentukan begitu agaknya Kaisar tak dapat campur tangan. Ini urusan peribat, kenapa kamu turut campur? Tapi aku dapat memaham perasaanmu, Tai Hiap. Biar besok aku beritahukan Kaisar dan membicarakannya bersama. Kalau negara dapat terancam oleh campur tangan ini barangkal maaf saja, kami tak mau terlibat. Kim Emo Ueng pucat. Tai Jin tak mau menolongku. Bukan begitu Tai Hiap. Tapi coba tolong pula kau lihat kedudukan kami. Hektometer, kalau begitu rupanya gagal, perjuanganku. Sia-sia. Jangan terburu, kami akan berusaha, Tai Hiap. Dan kau boleh dengar semua pembicaraan kami. Marilah dan Kim Tai Jin yang tak enak juga disangka tak mau menolong lalu mengajak Kim Emo Ueng menemui Kaisar baru, Seng Pangeran Mahkota yang baru beberapa hari saja diangkat. Di sini Kaisar itu terkejut, apa yang diminta Kim Emo Ueng memang tergolong rawan. Maklum, sekali Cimocu dibuat marah dan bangsa liar itu menyerang maka istana akan kedatangan musuh baru di samping musuh-musuh lain yang cukup banyak mengganggu di perbatasan. Aku tak dapat menentukan sekarang. Biarlah keputusan ini diambil dalam sebuah sidang. Jawaban Kaisar membuat perasaan Kim Emo Ueng tergetar. Apa yang dikata Kim Tai Jin memang mulai terbukti, Kaisar baru yang belum punya pengalaman itu tak berani mengambil tindakan sendiri. Terpaksa, kesokannya diadakan sidang dengan menteri, menteri yang bersangkutan, para pembantu dekat Kaisar ini dan Mao Tai Jin terlihat. Belum apa, apa Kim Emo Ueng sudah mendidih melihat menteri memuakan itu. Inilah menteri yang membuat Cao Chun sengsara. Dan ketika persidangan dimulai dan Mao Tai Jin rupanya dekat sekai dengan Kaisar baru, maka perdebatan sengit terjadi di sini. Urusan negara lebih penting daripada urusan pribat. Kalau campur tangan ini menimbulkan kemarahan Cimo Chu tentu saja kita tak usah terlibat. Begitu menteri itu bicara, disambut yang lain dan anggukan di sana sini membuat Kim Emo Ueng putus asa. Dia melihat hanya Kim Tai Jin dan beberapa lainnya saja yang tidak mengangguk, mungkin abstain. Dan ketika Kaisar bertanya bagaimana baiknya dan apakah Cao Chun hendak dibiarkan saja di nikah anak dirinya maka menteri itu kembali bicara. Hambaki rata usah dihiraukan, Sri Baginda. Itu urusan dalam mereka, urusan pribadi. Kalau seng anak hendak mengawini ibunya biarlah itu terjadi karena Cao Chun bukan warga negara kita lah. Hektometer, Cao Chun mungkin bukan warga negara lagi, Mao Tai Jin, menteri Kim yang menengkol dan mengerutkan kening oleh kata-kata rekannya itu menanggapi. Tapi betapapun ia masih menolong dan membantu kita. Apakah kau tak tahu bahwa atas semua jasanya lah maka Rajahu dan rakyatnya jinak kepada kita? Apakah kita menutup mata atas kenyataan bahwa-bahwa wanita itu pembantu paling berguna bagi kita di tengah-tengah bangsa liar itu? Kalau dia ngambek atau membangkang maka semuanya bisa berubah, Tai Jin. Harap ingat semuanya ini dan jangan bersikap masa. Bodoh. Ah, Kim Chin salah paham, menteri Shimao itu menyeringai, tahu rekannya ini dekat dengan Kim Emo Ueng. Kita harus melihat persoalan secara makro, Tai Jin, jangan mikro. Kalau campur tangan ini tak disenangi Cimocu dan dia marah lalu menyerang kita tentu kita celaka. Manakah yang kau pilih antara membiarkan saja urusan itu dan kita aman atau ikut mencampurinya tapi diserang Cimocu dan suku bangsanya? Tentu saja sikap permusuhan harus dihindari, tapi harap kau ingat bahwa yang datang kali ini meminta tolong kita adalah Kim Tai Hiap. Kim Emo Ueng berkali-kali menolong kita masakah sekali datang kita membalasnya dengan sikap masa bodoh dan tidak perdulian? Kim Emo Ueng datang bukan untuk dirinya pribadi, Tai Jin melainkan orang lain. Ini menunjukkan betapa Kim Tai Hiap seorang ringan hati yang suka menolong sesama dan tidak acuh atau masa bodoh terhadap orang lain. Mao Tai Jin tertampar. Ormongan itu sama dengan mengejeknya, sebagai orang yang tak memperdulikan kesusahan orang lain merah muka menteri ini. Dan karena dia tak mau kalah dan tentu saja harus mendebat maka dia menantang. Baiklah, mari kita tolong si Chao Chun itu, Tai Jin. Cegah niat anak terinya itu dan mari kita campur tangan. Tapi beranikah kau bertanggung jawab untuk menerima kemarahan Cimoh? Beranikah seorang diri kau menghadapi pemimpin bangsa liar itu dan menyatakan ketidaksenangan ini secara pribadi kalau kau berani melakukan itu silahkan, Tai Jin. Banyak orang akan kagum kepadamu dan memujimu sebagai orang yang tidak masa bodoh dan tahu kesusahan orang lain. Kim Tai Jin ganti merah mukanya. Sekarang dia dibalas dan ditantang suasana tiba-tiba menjadi panas dan seru. Menteri itu mendelik. Tapi sebelum dia menjawab dan bangkit berdiri tiba-tiba Siung Tai Jin, Menteri Luar Negeri menjurah kepada Kaisar dalam-dalam. Seri Baginda, mohon ampun. Hamba mendapat jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini bolehkah hamba bicara? Hektometer titik apa itu, Tai Jin? Kau bicaralah, barangkali semuanya cocok dan sependapat. Tentu, hamba yakin sependapat, Seri Baginda. Dan jalan tengah ini adalah sederhana saja. Yakni bahwa Kim Tai Ihyap harus ikut terlibat. Maksud hamba, boleh kita menolong wanita itu tapi kalau bangsa liar menyerbu maka Kim Lai Hyap dan bangsa satu atar diminta mengatasi dan bertanggung jawab menyelesaikan ini. Kalau Kim Tai Ihyap setuju tentu paduka dapat mempergunakan pengaruh paduka untuk mencegah niat Cimochu itu. Betul Kaisar tiba-tiba bertepuk tangan. Cocok sekali, Tai Jin. Aku setuju dan sependapat. Bagaimana kalau Kim Moueng dan suku bangsanya bersiap menghadapi kemarahan Cimochu dan sukunya? Maukah Kim Tai Ihyap mengatasi dan membunuh pemimpin bangsa liar itu? Kim Moueng terkejut. Tiba-tiba secara halus dan licik Siung Tai Jin telah menggiringnya untuk menjermusk sendirinya, menteri itu tersenyum dan sinar curang terlihat di mati menteri luar negeri itu. Kim Moueng tertegun. Dan karena ini sama dengan menyuruh dirinya mengerjakan sendiri pekerjaan itu dan istana mau lepasi, tangan tiba ubah Kim Moueng kecewa dan bangkit berdiri. Seri Baginda kalau hamba mempertanggungjawabkan semuanya ini berat paduka dan lain-lain tak mau cenolong hamba. Hamba tidak takut menghadapi Cimochu dan suku bangsanya itu. Tapi kenapa harus bikin? Kalau paduka dan lain-lain mau cuci tangan lebih baik terus terang saja. Seri Baginda, kalau ayah anda lama masih hidup tentu tidak begini sikapnya. Kalian tampak ketakutan sekali, baiklah hamba permisi dan tidak perlu bicara lagi. Selama tinggal dan Kim Moueng yang berkelebat lenyap tak mau bicara lagi tiba-tiba pergi dan keluar dengan kecewa minta tolong malah dimintai tolong. Kaisar baru ternyata tak sejantan seperti Kaisar lama. Kim Moueng marah dan melompat pergi. Dan, begitu pendekar itu meninggalkan Sidang dan Kaisar serta yang lain-lain tertegun maka Kim Taija melonjak. Tai hiap tunggu. Namun Kim Moueng tak mau kembali. Hari itu persidangan geger, Kim Taijin marah-marah dan memakirkannya yang dianggap pengecut. Dan karena menteri ini termasuk menteri senior dan tentu saja tak ada yang berani membalas kecuali Kaisar. Akhirnya Kaisar menyuruh menterinya ini diam. Betapapun menteri itu adalah menteri tua yang sudah lama mengabdi sejak ayah anda Kaisar sekarang masih hidup, kesetiaan menteri itu besar. Dan ketika persidangan dibubarkan dan hasilnya nihil bagi Kim Moueng maka Kim Taijin cepat pulang dan melepas kekecewaannya dengan membanting-banting pintu. Sedang di tempat lain di mana Kim Moueng terbang meninggalkan kota Raja Pendekar ini pergi dengan muka merah. Apa yang didapat di istana benar-benar menyakitkan. Kalau dia disuruh menghadapi Cimochu itu apa gunanya dia ke istana? Bukankah dia dapat langsung menemui pemuda itu dan membunuh ya? Mencari dan menyelesaikan Cimochu dengan jalan kekerasan bukan hal sukar baginya, tapi bukan itu yang dikehendaki. Jalan kekerasan selamanya tak disukai. Kim Moueng memang pendekar yang lembut dan lemah hati. Dan karena kegagalan di istana menimbulkan kekecewaan besar dan sepanjang jalan pendekar ini memendam kemarahan akhirnya dia berkeputusan. Akan pulang dulu ke utara, menjumpai seng istri dan berunding dergan istrinya itu bagaimana baiknya. Betapapun dia tak berani mengambil keputusan sendiri taku istrinya, tersinggung, bahkan mungkin cemburu dan marah-marah. Maklum, betapapun dia cukup kenal watak istrinya itu, keras dan berangasan. Maka ketika hari itu dia meninggalkan kota raja dan cepat-cepat pulang ke tempat tinggalnya mendadak sesuatu yang mengejutkan menyambut pendekar ini bagai petir di siang bolong. Tai hiap, celaka. Hujin, nyonya, tewas tanda seru tai hiap, sepaseng nenek siluman membunuh. Istri mu, ah titik kau terlambat. Kim emo ueng berhenti detak jantungi. Sambutan dan seruan di sana sini membuat pendekar rambut emas terkesiap. Bangsa tartar menyambutnya dengan tangis dan jerit kepedihan. Hari itu dia melihat rumahnya dipenuhi banyak orang, pembantu-pembantu dekatnya menjatuh kesendiri berlutut dan tampak gentar. Semuanya menunjukkan ketakutan. Dan ketika dia terhenyak dan terpaku di halaman rumah maka di dalam di tengah-tengah pintu terlihat sesosok tubuh memujur kaku di atas sebuah dipan. Sumoy. Bentakan atau seruan itu melengking tinggi. Kim emo ueng tiba-tiba berkelibat dan sudah berada di dalam, tersentak dan melihat istrinya telah lewas dengan tubuh berlumuran darah, hidung dan mulut. Istrinya pecah, Kim emo ueng menubruk dan tiba-tiba menjerit histeris. Dan ketika bangsa tartar tertegun dan melihat pendekar itu mengguguk, tiba-tiba Kim emo ueng, membalik dan menjelat, menangkap seorang pembantunya terdekat Lisang. Lisang, siapa ayar membunuh isteriku? Siapa yang melakukan ini? Ah, sepasang nenek siluman, Tai Hiap. Nenek sakti yang amat luar biasa, datang membawa. Bocah. Tanda petik. Sepasang Dewi Naga. Betul, mereka menyebut dirinya begitu. Tai Hiap, datang dan, aduh. Kim emo ueng membanting pembantunya itu. Tanpa sadar pendekar ini melempar Kalisang hingga seng pembantu menjerit, pendekar itu berkelebat dan berteriak memaki nenek iblis itu. Dan ketika para pembantunya terkejut dan buru-buru menolong Kalisang maka pendekar rambut emas telah terbang berputaran mencari-cari nenek ini. Xiangling memoli, iblis perempuan sepasang naga, keluarlah. Kalian telah membunuh istriku, bayar dan lunasi hutang jiwi ini. Kim emo ueng berteriak-teriak. Bagi orang kalap dia memaki-maki nenek itu, berputaran dan terbang dari tempat satu ke tempat lain, mencari-cari namun tak berhasil. Dan ketika dua jam kemudian dia kehabisan suara dan para pembantunya memanggil. Manggil di belakang akhirnya pendekar itu roboh pingsan di atas sebuah bukit, bukan pingsan karena kehabisan tenaga melainkan pingsan leh pukulan batin yang amat berat itu. Dia tak menyangka istrinya tewas. Dan ketika para pembantunya menolong dan membawa pendekar itu ke bawah maka di sana ribuan orang menyambut dan tangis serta keluhan terdengar tak habis-habisnya. Apa yang terjadi? Bagaimana Salima bisa terbunuh? Hal ini dimulai dari kemarahan sepasang Dewi Naga itu. Seperti diketahui, dua orang nenek iblis itu menemui kegagalan di kota raja. Mereka hampir membunuh Kim Emoweng namun Bu Beng Siansu datang, kakek dewa itu mencegah mereka dan mereka pun diusir. Dua orang nenek ini marah-marah namun tak berani melanjutkan serangan pada kakek mahasakti itu. Bu Beng Siansu terlalu hebat, manusia dewa itu terlalu ampuh. Maka ketika mereka meninggalkan kota raja dan memaki-maki lawan maka dua nenek ini pergi tapi malah membalas dendamnya pada Salima. Mereka tahu Kim Emoweng telah menikahi semuanya itu. Maka ketika kegagalan di kota raja membuat dua nenek ini marah dan sakit hati, mendadak mereka sudah menuju ke tengah-tengah suku bangsa Tartar itu mencari Salima. Tak sukar bagi mereka. Menemukan wanita itu. Dan begitu mereka sudah berhadapan maka langsung saja mereka membentak. Heh, kau mampuslah bocah. Penggal dan potong kepalamu dengan ini. Ji Moe, si nenek kedua melempar sebuah pedang, berdiri tegak dan membentak Salima. Saat itu wanita ini sedang menunggui anak laki-lakinya bermain. Tai Leong atau Dai Leong terkejut, anak itu menangis dan segera ibunya menyambar. Dan ketika dua nenek iblis itu membentak dan Salima kaget, maka wanita ini bangkit berdiri dengan macu bersinar-sinar. Kalian siapa? Dari mana datang-datang bicara seperti ini? Cerwet. Kau tak perlu banyak bertanya lagi, bocah. Ambil dan potong kepalamu dengan itu. Cepat, kami tak ingin meng-tori tangan dengan darahmu. Salima marah. Sebagai wanita yang galak dan keras hati tentu saja dia gusar mendengar semua kata-kata ini. Tapi belum dia membentak tiba-tiba Togur, bocah di tengah-tengah dua nenek iblis itu melangkah maju, sikapnya mengherankan Salima. Kau Bibi Salima? Kau yang pernah digela-gilai. Ayah. Siapa kau Salima terkejut? Dan siapa? Mereka ini? Aku Togura, Bibi. Ayahku adalah suhengmu, gurba yang gagah perkasa. Kenapa kau dulu menolak cinta ayah? Kenapa kau menyiak-nyiakannya? Salima mundur, terkesiap. Kau Togura, putra Binio yang hilang itu. Benar, tapi aku tidak hilang, Bibi. Aku diambil dua guruku yang sakti ini. Mereka adalah sepasang Dewi Naga. Oh-oh-oh. Salima terbelalak, mendekap mulutnya. Jadi kalian kiranya dia teringat cerita seng suami. Kalian menculik dan kini mengambil bocah ini sebagai murid. Keparat, kalian lancang, nenek iblis. Kalau beg tu aku harus merampas keponakanku dan kalian mampus, siut. Salima tiba-tiba melengking, maju menampar dan tubuh sudah berkelebat dengan pukulan tiat Lui Kang. Salima pernah mendengar kelihayaan nenek ini dari suamnya tapi sedikitpun ia tak takut. Jimmo yang ada di depan diserang. Tapi begitu nenek itu mendengus dan mengangkat sebelah tangannya tiba-tiba tiat Lui Kang diterima dan Salima menjerit. Des! Salma mencelat menubruk dinding. Dai Leong yang ada di tangannya menjerit tak keruan, anak itu menangis dan melengking. Dan ketika Salima terguling-guling melompat bangun mendadak sesosok bayangan lain berkelebat dan merampas anaknya. Kesinikan bocah ini. Salima terkejut. Saat itu dia melompat bangun dengan kaki terhuyung, tak taunya nenek yang satu. Berkelebat dan merampas anaknya itu, tentu saja dia membentak dan menengkis. Tapi ketika jengekan terdengar dari mulut lawan dan sebuah jar menyelinap di ketiaknya tau, tau tangannya lumpuh dan Dai Leong dirampas lawannya itu. Salma kaget bukan main. Saat itu anaknya sudah direnggut lepas dan Dai Leong menangis di sana. Nenek itu tertawa dan sudah berkelebat kembal di tempatnya semula, itulah To'achi, nenek iblis pertama. Gerakannya serbat cepat seperti siluman saja, Salima tersentak dan melengking tinggi. Dan karena dia tentu saja tak mau anaknya dirampas dan Dai Leong menangis tak keruan tiba-tiba Salima memekik dan menerjang nenek itu. Ji Moe, hajar dia. Salima mendengar seruan itu. Sai nenek pertama mencelat dan berada di luar rumah nenek kedua menyambut dan tertawa. Dan ketika Salima menyerang dan marah melepas pukulan maka kembali nenek ini menerima dan menyambut tiat Lui Kang. Des. Salima lagi-lagi terpelanting. Untuk kedua kalinya wanita itu mengeluh terguling-guling pukulannya membalik dan nyaris dia terluka. Dan ketika Dai Leong semakin menangis dan Salma marah bukan main maka Salima mencabut benderanya dan menerjang lagi. Ji Moe tersenyum. Salima sudah menyerangnya gencar bertubi-tubi, bendera di tangan kanan wanita itu menyambarnya dan meledak, nenek ini menjengek dan berkelit. Dan ketika Salima menggerakkan tangan kirinya pula melakukan tamparan-tamparan tiat Lui Kang akhirnya nenek ini tertawa. Bahwa, suamimu sendiri masih bukan lawanku, apalagi kau. Nah, bersiaplah kuhajar dan nenek Ji Moe yang berkelit dan menangis. Akhirnya menggerakkan tangannya turun naik, mengibas dan mendorong dan segera Selima terkejut. Bendera di tangannya itu selalu tertahan angin pukulan tak nampak yang luar biasa kuatnya, semakin dia menambah tenaga semakin kuat pula tenaga tak nampak yang menahan benderanya itu. Dan ketika Salima membentak dan marah mengebutkan benderanya mendadak si nenek malah tertawa mengebut balik. Plak bendera mengibas Salima sendiri. Wanita itu terbanting titik Salima kaget dan marah. Dan ketika ia melompat bangun dan menyerang lagi maka lagi-lagi nenek itu mengebut dan menolak benderanya. Begitu sampai tiga kali, sehingga Salima mengeluh. Bendera yang mengebut balik mukanya sendiri itu membuat kulit muka berasa panas. Salima melengking dan kini menggerakkan tangan kirinya. Tapi ketika tiat Louis Kang ditampar dan nenek itu membentak tiba-tiba Salima malah. Terjemkang tak karuan, dihantam pukulan si nenek, terkejut dan terguling-guling dan Salima bingung. Lawannya terkekeh-kekeh dan menangkis senaknya. Dan karena lawan dirasa benar-benar liai dan Salima pucat, maka To'achi, nenek di depan berseru agar adiknya segera membunuh wanita itu. Jimoy, jangan main-main. Cukup, bunuh dia. Salima mengkirik. Dia mendengar suara yang dingin menyeramkan dari mulut wanita di depan itu, Dai Leong meronta-ronta dan Salima terbakar. Anaknya itu dicengkram si nenek bagai mencengkram seekor anjing kecil, meluap kemarahan Salima. Dan ketika lawan terkekeh-kekeh dan maju menusuk tenggorakannya tiba-tiba Salima nekat dan menggerakkan benderanya. Beret. Bendera di tangannya pecah. Jari si nenek mencoblos tapi Salima membanting tubuh bergulingan, dari bawah ia menggerakkan kaki menendang, langsung ke pusar. Tapi ketika kakinya mengenai tempat lunak dan nenek itu tak apa-apa mendadak Salima terkesiap ketika si nenek tertawa menggerakkan tangan lainnya. Bocah, kau harus segera mampus. Awas krip. Salima melihat sinar berkerdep dari telunjuk si nenek. Lawan menotoknya dah jauh, dia mengelak tak berani menangkis. Adu tenaga berulang-ulang membuat Salima sadar akan tangguhnya iawan yang dihadapi. Tapi ketika ia mengelak dan si nenek mengejar maka Salima menjadi sibuk karena harus menggulingkan tubuh lagi ke sana kemari. Heh beh, kau harus mampus. Bocah. Mampus. Salima pucatlah menggerakkan benderanya ke depan, kali ini tak ada jalan lain kecuali menangkis. Tapi ketika bendera kembali robek dan jari si nenek tetap mengejar akhirnya Salimu mengeluh dan bergulingan menjauhkan diri dari kejaran si nenek dan sekali dua titik dia melancarkan tiap luikeng, lawan menerima dan kini justeru. Salima yang mengaduh tangannya yang bertemu tubuh si nenek seakan bertemu baja panas yang membuat pukulan petirnya membalik, Salima menggigit bibir dan terdengar tangis anaknya yang lolong-lolong. Dan ketika ia bingung dan marah serp gentar maka beberapa pembantunya muncul mendeagar ribut-ribut itu. Hujin, siapa mereka? Ah, mana Kim Teh Yap? Salima tak dapat menjawab. Saat itu dirinya dikejar dan didesak hanya dapat mengelak tak dapat menyerang. Jimo terkekeh-kekeh mempermainkannya. Tapi ketika ia harus bergulingan menyelamatkan diri dan pembantu-pembantunya yang lain muncul lagi maka bebempa di antara mereka tiba-tiba membentak dan menyerang nenek Jimoi. Keparat, bunuh nenek ini. Tujuh orang menerjang maju. Salim mau mencegah tapi tak keburu, tombak dan golok terlanjur berkelebat. Dan ketika mereka menubruk dan si nenek tertawa tiba-tiba tujuh lelaki tartar ini menjerit ketika golok dan tombak mereka patah-patah, tangan yang memegang senjata pun seketika bengkak. Krak-krak, aduh. Tujuh pembantu Salima bergulingan pingsan. Mereka tadi menusukan tombak dan golok ke tubuh si nenek, mental dan terkejut karena si nenek kebal. Dan ketika mereka terbeliak dan mengaduh karena senjata patah-patah dan tangan mereka pun bengkak maka si nenek menjengek dan mengibaskan tangan ke arah mereka. Mampus. Tujuh lelaki-lelaki itu tersentak. Mereka merasa disambar angin pukulan dingin, begitu dengin hingga tubuh seolah beku, mereka yang sedang bergulingan otomatis berhenti, terkejut. Tapi begitu mereka berhenti dan pukulan ini langsung menghantam tiba-tiba semuanya mendelik roboh titik tewas dengan tulang peletak-pelet. Aunggah. Jerit terakhir itu menutup kejadian. Tujuh lelaki-lelaki ini telah mebiru kehitaman dengan tubuh kedinginan, mereka mati beku dan tewas seketika. Itulah pukulan Imkeng yang dasyat sekali. Semua organ tubuh di dalam akan mengeras seperti S-5. Terkejut dan memekik. Tapi ketika dia menerjang dan si nenek kembali menghadapi dirinya maka pukulan dingin itu ganti menyambarnya. Des. Salima terhuyung dengan muka kebiruan. Ia cepat mengerahkan tiat luikangnya untuk melawan rasa dingin itu, rasa dingin yang menembus ke seluruh tulang-tulang paling kecil. Salima nyaris beku. Tapi ketika si nenek hendak menyerang lagi dan Salima pucat maka para pembantunya bermunculan dan seratus lebih laki-laki tartar menyerang nenek ini. Hujin, jangan kebawatir. Kami akan membantu. Tanda seru. Benar, kami akan menangkap nenek ini, Hujin. Lalu dia kita bunuh. Oh, Salima ingin mengeluh. Dia melihat seratus pembantunya tuh meluruk bagai laron-laron menghadapi api, mau mementak tapi mulut masih terasa beku. Pukulan si nenek itu dimasih membuatnya kedinginan dan nyaris membuat dia seperti arca hidup. Pukulan Im Kang yang dirasakannya masih belum dapat dicairkan dengan tiat luikangnya yang berhawa panas. Dan ketika Salima terbelalak dan ingin menjerit agar orang-orang itu tidak maju maka satu demi satu pekihkan ngeri terdengar di situ dan tubuh-tubuh pun bergelimpangan roboh, semua senjata menjelat dan patah-patah bertemu tubuh si nenek. Hehehe, kalian mampuslah, plak terang. Terang. Salima memejamkan mata. Dia melihat sebelas pembantunya terbanting seketika, tujuh di antarnya remuk dengan kepala pecah. Salima mengigil dan ketika ia menarik nafas panjang dan mengempos semangat dalam-dalam mendadak hawa dingin berhasil dibuyarkannya dan Salima melengking maju minggir, kalian semua minggir des-des-des Salima terpaksa. Melempar pembantunya itu, ditangkap dan ditendangi dan akhirnya dia berhadapan dengan si nenek jimboi. Marah dan meluap dan seketika dia menggerakkan benderanya yang robek. Saat itu si nenek menerima serangan terakhir dari seorang pembantunya, menangkap dan membutahkan tombak dan tiba-tiba melontarkan tombak itu ke pemiliknya. Tombak langsung meluncur dan menancap di dada lawan. Dan ketika laki-laki itu menjerit dan roboh mandi darah maka bendera di tangan Salima, berkelebat dan tepat menghantam tengkuk si nenek. Des! Nenek itu tak apa-apa. Salima melengking dan menyerang lagi, bendera dibalik dan gagangnya menotok ulu hati. Cepat dan tepat ga menyodok ulu hati si nenek. Tapi ketika gagang benderanya mental dan ulu hati si nenek tak apa-apa akhirnya nenek itu terkekeh mencongkel bahunya. Bocah, pergilah! Salima dilempar. Bagai layang-layang putus. Salima tak mampu mengendalikan dirinya sendiri, terbanting dan terguling tapi menyerang lagi, bangkit dan menerjang lagi dan para pembantunya membentak membantu Salima, betapapun mereka tak dapat membiarkan wanita itu sendirian menghadapi musuh tangguh. Tapi ketika beberapa dari antara mereka terpelanting lagi dan tewas mandi darah akhirnya Salima memekik agar dia sendiri menghadapi nenek siluman itu. Minggir-minggir kalian semua minggir Salima marah, menendangi dan melempar mereka hingga para pembantunya terkejut. Salima tak menghendaki mereka menjadi korban, betapapun yang dicari adalah dirinya. Tapi ketika si nenek Jimoy terkekeh dan Salima tak berhasil melukai nenek ini akhirnya teh aci, nenek pertama mengeram di tempat. Jimoy, kau masih main-main saja. Bunuh wanita itu, bunuh kataku. Salima melengking. Kemara ampun suih naik sampai ke ubun-ubun, jerit dan tangis anaknya di sana membuat dia macu gelap. Maka ketika pukulannya mental bertemu nenek Jimoy dan kebetulan ia bergulingan di dekat To'aci tiba-tiba Salima membentak mengayun benderanya yang sudah robek-robek itu. Krak! Salima terbelalak. To'aci menangkis benderanya langsung hanur dan gagang bandera pun patah menjadi dua. Salima memekik dan melontar gagang benderanya itu, dua-duanya menyambar kening dan dadah si nenek. Tapi ketika To'aci mendengus dan nenek ini menangkap maka dua patahan gagang bendera itu diterima dan, dilontar balik ke arah Salima, dua-tiga kali kecepatan Salima sendiri. Krep-cep-cep. Salima menjerit. Dua pundaknya menerima patahan gagang bendera itu, langsung dia terjungkal dan kaget. Kecepatan timpukan si nenek jauh lebih cepat dibanding timpukannya sendiri, bukan main. Namun Salima yang melompat bangun dan terhuyung menerjang lagi kali ini justru menghantam To'aci. Nenek si luman, kau boleh bunuh aku Salima kalap, lupa segala galanya dan mendelik menyerang nenek itu. Tapi ketika si nenek mendengus dan mengibaskan lengan kirinya maka tiat Louis Kang yang dilancarkan Salima membalik dan menghantam wanita itu sendiri. Bres. Salima muntah darah. Sekarang dia terluka, terhuyung dan melompat lagi menghantam. To'aci membentak. Nenek ini tidak seperti adiknya yang suka main-main, tak mau memperpanjang waktu dan melancarkan tamparan dari jauh, tamparan dingin. Dan ketika Salima tak dapat mengelak dan kembali. Terjungkal roboh maka, wanita itu mengeluh dan hidung serla telinganya mengeuarkan darah. Des. Salima masih kuat. Wanita ini terhuyung dan bangkit menyerang lak, dikbas dan mencelak dan kali ini agak sukar bangun. Semua pembantunya tertegun dan kaget tapi ketika Salima bangun lak terhuyung-huyung dan membentak nenek itu dengan ngawur maka To'aci, Si nenek berhati iblis mengakhiri pertempuran dengan satu ketukan diubun-ubun diubun. Robohlah. Bentakan itu disusul tergulingnya tubuh Salima. Wanita ini mengeluh dao tidak bergerak-gerak lagi, tadi nenek To'aci berkelebat dan mendahului Salima. Satu ketukan jarinya mengenai ubun-ubun wanita itu. Dan karena tempat ini merupakan daerah lunak dan ketukan itu adalah totokan mauti yang tak mungkin menyelamatkan wanita itu. Akhirnya Salima roboh dan tewas dengan matu dan hidung mengeluarkan darah. Bluk. Salima terkapar mandi darah. Para pembantunya terkejut dan tersentak, semua orang berteriak dan menubruk. Mereka menolong Salima. Tapi ketika dilihatnya wanita itu tak bergerak lagi dan bangsa tartar gempar akhirnya mereka membalik dan mau menyerang dua nenek iblis itu, tertegun dan bengong karena dua nenek itu ternyata telah pergi. Gerakan mereka benar-benar seperti siluman saja dan tadi nenek To'aci mengajak Jimoi meninggalkan tempat itu. Orang-orang yang ada di situ tak perlu dilayani, mereka hanyalah bangsa keroco saja. Maka begitu dua nenek ini membunuh Salima dan tak perlu melayani yang lain maka bangsa tartar menjadi ribut dan memaki serta mengejar nenek itu, mencari-cari namun dua orang nenek itu telah pergi. Tak ada seorang pun di antara mereka yang tahu kemana lenyapnya nenek itu. Dan karena Salima telah tewas dan bangsa tartar marah serta bingung maka hari itu mayat Salima diurus dan Kim MOUeng pun ditunggu, kebetulan sekali datang namun Kim MOUeng pun tak tahu kemana perginya dua nenek itu. Pendekar rambut emas roboh pirgisan dan ganti ditolong para pembantunya. Dan ketika pendekar itu sadar dan mendengar cerita ini maka pandangan yang beringas dan sikap yang menakutkan muncul di wajah pendekar itu, demikianlah pembantunya mengakhiri. Kami tak berdaya melawan nenek itu, Tai Hiap. Mereka terlalu sakti dan hebat. Kami bukan apa-apa dan 30 orang di antara kami binasa pula. Aku tahu, Kim MOUeng mengepal tinju. Kalian semua bukan lawannya, Salinga. Tapi aku akan membalas dan mencari dua nenek iblas itu. Dan Dailiong dibawa, Salinga, pembantu Kim MOUeng menggigil. Kami sungguh menyesal atas kebodohan kami semua, Tai Hiap. Kalau kami salah dan patut dihukum silahkan dihukum. Tidak Kim MOUeng memejamkan mata. Aku akan mencari dan merempasan aku kembali, Salinga. Aku tahu dan kenal betul siapa dua nenek iblis itu. Kalian tak perlu menyesal. Biarlah setelah penguburan istriku aku akan pergi dan mencari mereka. Kau sementara memimpin teman-temanmu di sini. Hari itu Kim MOUeng mendapat pukulan berat. Sumoinya, sekaligus istrinya tersayang tewas dibunuh sepasang Dewi Naga. Padahal perkawinan mereka baru berjalan dua tahun lebih sedikit. Ah, kebahagiaan yang sejenak tahu-tahu direnggut dan dirampas begitu keji. Kim MOUeng mendid dan bertekad akan mencari dua nenek iblis itu, merampas anaknya dan membalas kematian seng istri, dua hal yang sukar dilakukan karena dia tahu betul kesaktian sepasang nenek iblis itu. Tapi karena ini merupakan kewajibannya dan hari itu jenazah istrinya dimakamkan. Maka beberapa jam kemudian, karena kalut dan marah serta bingung Kim MOUeng meninggalkan suku bangsanya, lupa sudah pada persoalan Chao Chun. Maklum, urusan ini melibatkan dirinya langsung dan amat penting. Aku akan pergi. Kalian jaga diri baik-baik dan jangan keluar dari wilayah ini. Salinga akan memimpin kalian tunduk dan taatlah kepada perintahnya dan musyawarahkan bersama hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hanya itu nasihatnya. Lalu, merasa cukup dan tak mau berlama-lama di situ tiba-tiba Kim MOUeng berkelebat dan lenyap. Tai hiap, jaga dirimu pula baik-baik. Hati-hati dalam perjalanan beberapa pembantunya balas memberi pesan, disambut anggukan dan terima kasih. Dan ketika mereka mencucurkan air Matu dan Kim MOUeng tidak menoleh lagi maka hari itu bangsa tartar berkabung tujuh hari untuk kematian Salima. Sungguh tak diduga. Chao Chun tanda seru. Pekik dan jerit itu mengegerukan suku bangsa liar ini. Pagi itu Wan Hoa berteriak seperti orang gila, Chao Chun dilihatnya menggantung di Belandar. Geger dan ributlah pagi itu. Dan ketika pengawal berkelebatan masuk dan Wan Hoa menjerit-jerit maka 30 orang mematung di tempat kejadian dengan mulut ternganga. Ambil dia, cepat. Jangan nomblong dan putuskan tali itu Wan Hoa kalap, menumpuk kursi dan mau memutuskan tali gantungan di leher Chao Chun tapi terguling leboh. Kursi meleset dan Wan Hoa berteriak-teriak, dan ketika pagi izit tukmah itu geger dan ribut oleh nit Chao Chun yang gantung diri maka lima pengawal. Maju melomcat dan mencabut golok. Naiki pundaku, tebas tali itu. Wan Hoa histeris. Dia tak sabar melihat semuanya hanya menjadi penonton saja, hampir wanita ini lupa diri dan mengamuk. Tapi ketika lima pengawal berjongkok dan satu demi satu menaiki pundak kawannya mencapai tali gantungan itu maka golok berkelebat dan Chao Chun yang menggantung diri meluncur ke bawah, diterima tubuhnya dan segerawan Hoa menangis tak keruan, menjerit dan menubruk sahabatnya itu. Dan ketika semua merubung dan seorang tabib dipanggil maka pengawal diminta mundur dan Chao Chun dibaringkan di dalam kamarnya. Dia masih hidup, ambil air dingin. Semua gugup. Wan Hoa berteriak-teriak menyuruh Dayang mengambil air, tak sabar dan berlari sendiri mengambil air itu. Tapi ketika dia hendak mengguyurnya dan sang tabib mencegah maka gadis itu tertegur dengan air matu bercucuran. Jangan disiram, serahkan air itu kepadaku. Harus dimantrai. Wan Hoa sadar. Kepercayaan pada bangsa liar itu akan jampi-jampi atau mantra memang kuat, tanpa mantra semuanya tak akan berjalan mulus. D.A.A. ketika si tabib berkemak kemik dan air yang dimantrai ditiup tiga kali maka tabib itu memerciki muka si korban sambil berseru mengusir setan. Bangunlah, sadarlah. Dayang dan Wan Hoa tegang. Kao Chun sudah tidak bergerak-gerak lagi, tubuhnya sudah kaku dan nyaris dingin. Wan Hoa heran bahwa sang tabib mengatakan sahabatnya masih hidup, padahal denyut nadi tak dirasakannya. Tapi ketika air dipercikan dan doa pengusir setan dibuat mendadak tubuh cao cuu bergerak dan wanita yang gagal bunuh dirinya itu mengeluh. Kao Chun. Wan Hoa menubruk, girang dan gembira sekali tapi tabib di situ menahan bahunya. Dengan lembut dan halus sang tabib berkata bahwa korban yang baru sadar tak boleh dikageptin dulu, biarkan beberapa saat sampai kelopak matu itu terbuka. Wan Hoa mengguguk tapi menurut. Dan ketika tak lama kemudian kelopak matu itu terbuka dan air berhenti dipercik-percikan maka Wan Hoa mengguguk dan sudah menubruk sahabatnya itu, terseduh-seduh. Kao Chun, apa yang kau lakukan ini? Kau gila? Kau tidak waras. Bibir yang kini mulai merah itu bergerak. Kao Chun tak tahu apa yang terjadi, dia merasa tubuhnya ringan dan sukar menemukan kesadaran dalam waktu cepat. Tapi ketika tubuhnya diguncang gunang dan Wan Hoa mengguguk di atas dadanya, tiba-tiba Kao Chun mengerutkan kening dan menangis. Aku di mana? Dinra kakah? Kenapa begini? Panas? Ah, kau masih dikemah bangsa liar, Kao Chun. Kau kami gagalkan maksud bunuh dirimu. Kau tidak waras. Kau gila dan Kao Chun yang terkejut bangkit duduk tiba-tiba melibat beberapa orang ada di situ. Lihat-lihat. Kami semua menolongmu, Kao Chun. Masa demikian gampang kau pergi? Kau mau meninggalkan aku dan Wan Hoa yang terseduh-seduh memeluk Kao Chun sudah. Bicara lagi, penuh getaran. Kao Chun, kalau kau mau mati harap ajak aku. Jangan sendiri. Sekali kau melakukan itu lagi tanpa memberitahu aku maka aku tak mau mengampunimu biar di neraka sekalipun.